Top FM 95,1 inspirasi kita semua Digital Station 2.0 Dynamic Live Streaming Halo, apa kabar Tom ini ya? Tentunya kita kembali jalan-jalan yuk di Kabupaten Brebes Tepatnya di Brebes bagian selatan Di sana memang banyak tempat-tempat yang menyejukkan Membuat suasana menjadi damai Ya, salah satunya adalah Telaga Ranjeng Sebelum masuk ke wilayah perkebunan teh Kaligua Yang sangat indah dan sejuk Tentu kita pasti akan melewati Telaga Ranjeng Pada dasarnya adalah sama dengan Telaga Biasa Merupakan objek wisata air Yang juga berguna untuk perairan sawah masyarakat desa setempat Berlokasi di Desa Madansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes Nah, Telaga Ranjeng ini dibangun pada tahun 1924 Berada di bawah kaki Gunung Selamet Dan merupakan bagian dari kawasan Cagar Alam Milik Perhutani Pekalongan Timur Cagar Alam tersebut memiliki luas kurang lebih 48,5 hektare Yang dikelilingi oleh hutan Pines dan hutan Pohon Damar Konon katanya, dahulu Telaga Ranjeng ini merupakan tempat mandi Para tokoh kerajaan di Jawa Daya tarik yang juga membuat wisatawan betah berlama-lama Di Telaga Ranjeng adalah udara pegunungannya yang sangat sejuk Terdapatnya hutan lindung yang masih sangat alami Serta terdapat beribu-ribu ikan lele yang jinak Dan dianggap keramat Sebagian orang bilang bahwa itu adalah sebagai penghuni Telaga Ranjeng Walaupun akhir-akhir ini, ikan lele menghilang gak tahu kenapa Yah, cerita tentang ikan lele Sebuah mitos yang sudah lama melekat pada tempat ini Adalah ikan lele penunggu Telaga Ranjeng yang bisa diajak bermain Namun tidak diperkenankan untuk diambil Meski hanya satu ekor saja misalnya Selain mitos ikan lele Ada juga mitos tidak diperbolehkannya menyeberangi Telaga ini dengan perahu Seorang penunggu Telaga Ranjeng menceritakan Kalau pernah ada seorang wisatawan yang mencoba membawa ikan lele Dan mengambilnya Namun sampai di rumah, orang tersebut kemudian sakit-sakitan Dan dia baru sembuh setelah mengembalikan ikan lele di Telaga Ranjeng Jadi sampai saat ini tidak ada lagi pengunjung yang berani coba-coba mengambil ikan lele di tempat itu Ya, terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut Yang jelas, Telaga Ranjeng merupakan aset wisata yang memiliki daya tarik yang sangat luar biasa Sehingga dibutuhkan peran serta masyarakat sekitar dan pemerintah untuk mengembangkan tempat tersebut Ya, tidak hanya itu juga Di Telaga Ranjeng juga banyak kekayaan fauna Berupa spesies satwa baik hidup di darat maupun di perairan Salah satu spesies yang merupakan sangat unik Sekaligus sebagai maskot Telaga Ranjeng Yaitu ikan lele Nah, tiga spesies satwa masuk dalam kategori yang dilindungi undang-undang Yaitu di sana juga ada burung bangu hitam Kemudian juga ada elang bidul Dan juga ada sesap madu Potensi budaya atau kultur itu berupa sebuah ritual upacara persembahan yang disebut Ratiban Nah, tradisi Ratiban merupakan sebuah kearifan lokal Berupa ritual upacara persembahan yang dilaksanakan pada bulan surah Dengan tujuan memohon doa keselamatan masyarakat desa Disertai pesan pentingnya Yaitu yang paling utama adalah Menjaga kelestarian Telaga Ranjeng Dan keberadaan seluruh ekosistemnya Selamat berwisata Dan jangan lupa kunjungi Telaga Ranjeng Sekaligus mampir ke Kebun Teh Kaligua